Baik, perhatikan 5 soal berikut ini Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya Baik, pada episode kali ini Kita akan mencoba melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat Kalian tentu bisa menjawab dengan cepat pada bilangan seperti ini 5 ditambah 3 3 sama dengan 8 6 dikurangi 4 sama dengan 2 Tapi sekarang perhatikan kalau ada bilangan 2 dikurangi 7 Sama dengan berapa? Atau mungkin 5 dikurangi 8 sama dengan berapa? Atau mungkin negatif 7 ditambah 2 sama dengan berapa? Baik, perhatikan 5 soal berikut ini Yang pertama, 6 dikurangi 8 sama dengan berapa? Nah yang kalian perlu perhatikan di sini Bilangan pengurangnya lebih besar dari bilangan yang dikurangi Sehingga nanti hasilnya pasti ini negatif Negatif berapa? Nah caranya dibalik 8 dikurangi 6 Jadi ketemunya negatif 2 Sekarang nomor 2 Negatif 3 ditambah 5 Kalian lihat Angka yang besar negatif apa positif? Positif 5 Nah maka negatif 3 ditambah 5 pasti hasilnya positif Nah positif berapa? Caranya adalah 5 dikurangi 3 Selisih antara 3 dan 5 Ketemunya adalah 2 Kemudian nomor 3 Hutang 4 Ini bacanya gitu aja Ditambah hutang 7 Sudah hutang 4 Hutang lagi 7 Maka menjadi hutang Iya Hutang 11 Nah Nomor 4 Hutang 5 Hutang lagi 3 Maka menjadi hutang 8 Sedangkan nomor 5 8 dikurangi 2 itu dapat ditulis menjadi 8 ditambah 2 Sehingga hasilnya 10 Gimana? Sudah ada gambaran? Kembali ke soal yang pertama tadi Saya sudah memberikan soal Yang pertama 2 dikurangi 7 5 dikurangi 8 Negatif 7 ditambah 2 Nah berdasarkan penjelasan tadi Sekarang kalian bisa menjawab 2 dikurangi 7 Maka ketemunya berapa? Negatif 5 5 dikurangi 8 Negatif 3 Nah negatif 7 ditambah 2 Maka jawabannya adalah Negatif 5 Oke Demikian Video untuk episode kali ini Mudah-mudahan Sekarang kalian bisa Memahami bagaimana Operasi penjumlahan dan pengurangan Pada bilangan bulat Terima kasih Atas perhatiannya Sukses terus untuk kalian semua ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya